Sesengah semangat ya Insya Allah? Habis mobil Melek semua kan? Sepertika untuk makan dan minum dan bernafas Jangan di-fulling Tidak bisa keret Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pada malam ke-24, daripada Ramadan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan lailatul qadar, keluar dari Ramadan, mendapatkan naampunan, dan dibebaskan dari siksa dan neraka. Amin ya Rabbul Alamin. Saya sempatkan sedikit tentang malam ke-24. Al-Imam Al-Bukhari dalam suhihnya, membawakan satu asar sahabat tentang mengkapan lailatul qadar, yaitu asar dari Ibn Abbas wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan lailatul qadar, atau malam ke-24, memiliki hadis atau memiliki syahid. Nah, lafadnya adalah, Al-Imam Al-Bukhari dalam suhihnya, lailatul qadar itu ketika tersisa lima hari dari Ramadan. Karena Rasulullah SAW bersabda, yang namanya Ramadan itu ada 29 atau 30, tetapi yang lebih banyak adalah 29. Dengan ekstimasi kalau seandainya Ramadan itu 29, maka jatuh pada 24. Tetapi tetap para ulama, rahimahmullah, mengatakan kita tidak boleh berpanggung tangan, tetap harus berusaha untuk mencari lailatul qadar. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Antum sudah beli baju belokan, insya Allah. Kita beli sedang anaknya lama aja. Kadang-kadang antum etikah di sini. Gak perlu ke mol ya. Nah. Kita lama menganjurkan Sohmu Tatawwa' Wa manaha'an Sohmihi Hadis yang ke-553 Pada hadis yang sebelumnya, dijelaskan bahwasannya barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan syawwal, maka seperti puasa setaw. Ini adalah salah satu fadilah puasa syawwal. Adapun, cara melaksanakan puasa syawwal ini, para ulama mengatakan bahwasannya, caranya tidak ada keterangan sahih dan soreh dari Rasulullah SAW. Mau langsung atau satu-satu hari, satu-satu hari, satu-satu hari, maka tidak masalah. Di awal syawwal, setelah hari ayatnya itu, atau di pertengahan, atau di akhir, maka para ulama mengatakan, Perkara dalam bab ini sangatlah luas. Akan tetapi kalau seandainya memiliki kotak, maka kotak dulu yang harus dilaksanakan. Kemudian hadis yang kelima ratus lima puluh tiga. Al-Fatihah Sehari di jalan, di jalan Allah. Makanya ada nakiroh di situ. Nakiroh biasanya ditandai dengan tanwin. Tidak boleh aliflah. Kalau aliflah namanya ma'arifah. Alhamdulillah ada nyawad ya. Nah, barat Allah fiqh. Illa ba'adallahu bitharikal yawmi wajihihi. Kalau di sini, kalau di bungkus saya. Ya. An wajihihi. Kemudian an inar an nara. Nah, di sini pada kata an nara sabi'ina khalifan. Ini ada dua maf'ulbih dan ada hal. Maf'ulbih yang pertama an nara. Yang namanya maf'ulbih itu kalau bahasa Indonesia adalah objek. Dan dia harus fathah. Ya. Kalau yang kedua itu adalah maf'ulbih thani. Khori. Yaitu sabi'ina. Ada sabi'una, ada sabi'ina. Nah, kalau sabi'una itu gomma. Kalau sabi'ina bisa macerur. Bisa manso. Nah. Khorifan ini hal. Hal itu selalu. Selalu manso. Pernah seorang saya ditanya. Khaifahal. Berbeda dengan khaifahal. Apa bedanya Bu Zed? Bedanya antara khaifahal dengan khaifahal. Kalau jawabannya bagaimana? Kalau sabi'ina antum saya tanya. Khaifahal. Jawabannya. Alhamdulillah. Khaifahal. Kalau antum saya tanya. Khaifahal. Hmm? Khaifahal. Khaifahal. Salah. Kalau antum jawab. Anabli khair. Salah. Jawabannya. Hal manso. Hal itu manso. Makanya bedakan antara hal kitabun dengan hal kitabun. Nah kalau hal kitabun itu sudah muktadah khabar. Tidak memerlukan keterangan lagi. Kalau hal kitabun masih memerlukan. Sama seperti dengan bahasa Inggris. This is a book. Dengan this book is. Kan begitu. Yang membutuhkan keterangan yang mana? Yang kedua. This book is expensive. Misalkan. Ya. 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 Dalam hadis ini, diantara puasa itu adalah puasa di jalan Allah. Tentu saja yang disebut dengan jihad. Nah jihad maknanya banyak, tetapi jihad maknanya banyak itu haruslah disesuaikan dengan konteks syari. Tidak ada, yang namanya jihad konstitusi itu tidak ada. Tidak ada, itu cok kali cok gitu namanya. Otak atik matok gitu. Jadi yang namanya jihad konstitusi dan lain sebagainya itu tidak ada di dalam syariah. Dalam bahasa jihad itu adalah bahasa Arab. Maka haruslah disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan karena hawa nafsu atau karena kekuasaan. Nah diantara faidillah, dalam jihad tersebut, misalkan dalam peperangan dan lain sebagainya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan ya abin neraka dari wajahnya. Bukan berarti wajahnya doa. Bukan, ya sejauh perjalanan 70 tahun. Antum, Pak namanya siapa? Timur Antum berapa? 5-4. Masih muda Pak. Jangan? 6-1. Alhamdulillah belum ada yang 70. Apa-apa? Kalau sudah. 7-3. Masih muda Pak. Besar jauh kan kan nanya-nanya. Sebelahnya. Aduh. 7-3. Aduh. 7-1. 70-3. Masya Allah. Masya Allah. Sehatnya. Alhamdulillah. Bisa diwajahkan. Amin. Untuk muhun. Jadi begitu. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan wajahnya atau dia sejauh perjalanan 70 tahun. Bukan pakai pesawat. Jalan kaki. Jalan kaki. Nah. Kemudian, hadis yang selanjutnya. Hadis ke 554. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan wajahnya. wa lakul muslim. Rasulullah s.a.w. pernah berpuasa sampai kami berkata beliau tidak pernah berbuka. Keadaan beliau dengan kita berbeda jauh. Kita bisa milih di depan kita hidangan apa saja berupa bahwan, tahu isi. Beliau tidak ada. Beliau tidak ada. Dan kalau kita Masya Allah antum itu, kalau misalkan dari rumah antum sampai ke sini, itu kanan kiri itu antum bebas memilih. Mendoan, tahu isi, tahu pedas, dan lain sebagainya, itu. Tapi Rasulullah tidak sama dengan kehargaan kita. Sering diceritakan oleh ibu dan kita Aisyah r.a.w. bahwasannya di rumah beliau itu tidak ada makanan sehingga beliau berpuasa. Sehingga kalau beliau berpuasa itu kadang-kadang tidak berbuka. Makanya kita sebagai umatnya harus bersyukur, banyak bersyukur. Beliau berbuka sampai kami berkata beliau tidak pernah puasa. Maksudnya bagaimana? Artinya ketika beliau puasa, kalau memang tidak ada makanan, ya sudah beliau tidak berbuka. Tetapi kalau ada makanan, beliau tidak berpuasa. Terkecuali kalau memang hari-hari tersebut sebagaimana Rasulullah s.a.w. sadakan seperti ayam ul-bel. Kemudian hari Senen dan Kamis. Dan aku sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah s.a.w. menyempurnakan puasa selama sebulan punuh. Jadi yang namanya puasa sebulan rajab itu, itu kata Ibn Hajar r.a.w. itu berita'ah. Kata Ibn Hajar r.a.w. Kecuali di bulan Ramadan, maka aku tidak pernah melihat beliau di suatu bulan, lebih banyak puasanya daripada di bulan sya'aban. Nah di sini, konotasi daripada banyak berpuasa itu bukan berarti satu bulan kemudian. Intinya banyak. Di sini, Syekh mengatakan puasanya, Adapun pada bulan sya'aban, beliau sangat memperbanyak Allah berpuasa. Sebagai bentuk ta'ziman, yaitu penghormatan dan pengakungan. Kemudian hadis yang selanjutnya, mutafakun alaih. Hadis ke-555 dari Abu Dhar. Namanya, Juntuh bin Juladah. Beliau berkata, Hadisnya Hassan. Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kami untuk berpuasa dalam setiap bulan tiga hari. Yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Ini yang disebut dengan ayamul-ayamul-iyam. Di sini, lafadnya adalah perintah. Tetapi maksudnya adalah sunnah Nabi s.a.w. Kalau caranya dalam kaedah usul fikir, yang namanya al-amruh itu dibagi menjadi dua. Al-amruh perintah, maksudnya adalah perintah itu kewajiban. Al-amruh linnadab adalah anjuran. Nah, karena di sini, oleh karanya Alimah, Ibn Hajar r.a.w. Memasukkan dalam hadis ini dalam bab puasa sunnah. Bukan puasa, puasa wajib. Tidak ada puasa wajib kecuali puasa Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua puasa apa? Nadar. Nadar. Jadi, misalkan antum bernadar, kalau Allah memudahkan suatu perkara ini pada saya, saya bernadar untuk puasa darut dalam satu bulan. Nah, ketika Allah s.w.t. mengabulkan nadar ini, maka antum wajib untuk melaksanakan. Wajib untuk melaksanakannya. Nah, bagaimana kalau seandainya, ayam ulbit ini juga bertepatan dengan yang lain. Misalkan puasa Senin atau puasa Kamis. Nah, itu pahalannya malah bertingkat-tingkat atau dobel. Alhamdulillah. Makanya ini, hadis ini merupakan salah satu kebaikan Islam. Kebaikan Islam dan keindahan Islam. Oleh karena, kalau kita tidak ngaji, mana mungkin kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan Islam. Dan khusni al-Islam. Dan mahasil al-Islam. Kemudian hadis yang selanjutnya, dari Abu Hurairah. Wa'an Abu Hurairah radiyallahu anhu. Anna Rasulullah s.a.w. la yihqal, la yihilu lil mar'ati anita suma wa zawjula shahidun. Illa bi'iznihi muttafatun alayhi wa lakudu lil lukhari wa zata Abu Dawad. Wa zata Abu Dawad khaira Ramadan. Tidak halal bagi seorang perempuan untuk berpuasa sedangkan suaminya berada di sisinya, kecuali dengan izin-izinnya. Kemudian, Alimah al-Mu Dawad as-Sajistani mengatakan, Khaira Ramadan. Menambahkan selain Ramadan. Berarti disini, hadis ini yang dimaksud adalah puasa sunnah. Nah, kalau puasa Ramadan, ya jelas Allah yang memerintah, memerintahkan. Maka harus yang didahulukan adalah Allah dan Rasulnya, bukan suaminya. Tetapi kalau puasa sunnah baru izin kepada sang suaminya. Kalau dibolehkan, silakan. Kalau tidak, ya sudah. Oleh karenanya, Nabi SAW di lafad ini mengatakan, La yahlilu tidak halal bagi seorang perempuan. Nah, kecuali kalau kotok, kotok pun juga tidak perlu berizin kepada sang suaminya. Kotok Ramadan ya, maksud saya. Dan nadhar. Nadhar pun juga harus izin dengan suaminya. Qala syekhul islam, Syekhul islam berkata, apabila seorang perempuan itu telah menikah, maka suaminya itu lebih berhak daripada bapaknya. Dan tahan kepada suaminya itu lebih wajib daripada orang tua. Tetapi sebaik-baik, sang suami itu tidak menghalangi sang istri untuk berbuat baik kepada orang tua. Justru dia harus bersyukur kepada mertua karena dia telah mengizinkan putrinya untuk bisa menikah dengan dia. Ma'am. Nah, bagaimana kalau seadanya sang istri, dia puasa, tetapi tanpa izin dari suaminya, apakah sah? Sah. Karena apa? Izin suami itu sebenarnya bukan syarat mutlak. Bukan. Itu sebagai bentuk apa? Bakti seorang istri kepada sang suami. Kalau dia berpuasa, maka puasanya sah. Soha siyamuha ma'ana siyamaha ma'arumun alaiha. Tetapi arum lagi dia untuk puasa. Saya dulu pernah ditanya juga oleh sebagian TKW. Ditanya bagaimana hukumnya TKW-TKW yang tanpa mahrum itu berhaji. Maka saya sampaikan pendapat para ulama al-jenadai ma' Saudi Arabia, hajinya sah. Tetapi dia berdosa. Kenapa? Safar tanpa mahrum. Tanpa suami atau tanpa mahrum. Kenapa disebut sah? Karena syarat-syarat rukun kewajiban dan sunnah-sunnahnya terpenuhi. Tetapi ada satu syarat yang tidak terpenuhi oleh diri. Yaitu adanya mahrum. Dan hadis-hadis tentang ada yang mahrum sangatlah jelas. Dan para ulama sepatan. Para ulama sepatan, kalau tidak ada mahrum, maka haram bagi seorang Ramadan untuk safar. Selain Ramadan, selain dari Ramadan. Karena Ramadan tidak perlu isi suami. Kenapa Ramadan adalah perintah Allah? Kemudian hadis yang kelima ratus lima puluh tujuh. Wa'an Abu Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha'an siyami yawmaini. Yawmil fitri wa yawmin nahar muttaka'un alaihi. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada dua hari layak. Yaitu idul fitri dan idul adha. Idul fitri wa idul adha huma'idha al-muslimin. Alladhani yawharul muslimuna fiha as-suruh wal-farah wal-bahjad. Idul fitri dan idul adha adalah idnya kaum muslimin dalam setahun. Yang dengan keduanya kaum muslimin menampak dan apa bahagia senang dan lain sebagainya makanya gak ada yang sedih. Terkecuali beberapa orang yang mungkin ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menakdirkan dia apa berhari raya dengan keluarga. Keluarga dengan berbagai macam keadaan entah di penjara atau bahkan meninggal dan lain sebagainya. Kadang kita lihat orang-orang yang seperti itu kadang sedih padahal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk gembira. Kalau mau nangis nantar-nantar saja tidak perlu diperlihatkan kepada orang-orang lain. Jadi kalau berpuasa pada hari ini, pertama haram hukumnya. Haram. Makanya idul fitri itu artinya kembali makan. Saya dulu mengerti bahasa Arab sebenarnya. Tapi masalah ini aja idul fitri itu. Kadang lucu juga kalau kita gak bisa bahasa Arab terus ikut-ikutan saja. Jadinya kayak gitu. Idul fitri kembali kepada fitru. Padahal fitru itu isim. Fitru juga isim. Masing-masing ada maknanya dan masing-masing ada konsekuensinya dari bahasa Arab itu. Makanya kembali fitru ya idul fitru. Ternyata Pak idul fitri sangat sederhana sekali maknanya. Itu kembali makan. Oleh karena Rasulullah mengharamkan untuk kita makan pada idul fitri. Pada hari pertama itu ya. Karena kalau di tanggalan kita, di kalender kita itu ya. Itu aja ada dua. Tanggal lima dan tanggal enam. Biasanya itu untuk dipernasuh nasional. Nah. Kemudian hadis yang selanjutnya. Hadis ke-558. Nubayshatah ini nama laki-laki ya. Nubayshatah ini nama laki-laki ya. Kemudian hadis yang selanjutnya. Dari Aisyah. Wabun Umar. Keduanya berkata. Kala lam yurakhas fi aiyyami tashriqi an yasumna illa liman lam yajidil hadiyah rawahul bukhari. Tidak ada buruk diperbolehkan. Oh, alhamdulillah. Salah terjemahan. Hari-hari tashrik adalah hari-hari makan dan minum serta berdikir kepada Allah. Itu yang pertama. Mubayshatah al-hubari. Kemudian hadis-hadisan Aisyah dari Ibn Umar radiyallahu anhumna. Tidak diperbolehkan pada hari tashrik untuk berpuasa. Kecuali bagi jama' hadiyah yang tidak mendapatkan hadiyuh. Hewan sembari-sembarihan. Nah ayam tashrik itu ada tiga. Yaitu pada hari ke-sebelas, dua belas, dan tiga belas dari syi'il Dhulhijjah. Ya. Sebelas, dua belas, tiga, tiga belas pada Dhulhijjah. Ma'am. Jadi, pada tanggal sepuluh, karena itu bertepatan dengan hari Ibn al-Adha, haram untuk berpuasa. Kedua, ayamu tashrik pada hari sebelas, dua belas, dan tiga belas itu juga tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Karena ayamu tashrik. Karena Rasulullah s.a.w. adalah ayamu aklin wa syurubi. Hari-hari makan dan minum. Maka kalau ingin puasa terwal, maka setelah hari tashrik. Nah, kemudian pada hadisah Aisyah dan Ibn Umar, disitu disebutkan kecuali jamaah haji yang tidak mendapatkan haji. Gimana? Tadi pasal sawal tadi. Apa? Pasal sawal. Pasal sawal dari tasrik kan gak nyambung tadi. Oh ya, astagfirullah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Kalau gak diingatkan, jamaah juga bungum. Baru kelofi. Nah. Nah, kalau hadis yang kedua, hadis Aisyah dan Ibn Umar, Tidak diperbolehkan pada hari tashrik untuk berpuasa. Kecuali bagi jamaah haji yang tidak mendapatkan hadiu atau sewan sembeli. Sembelihan. Jadi, kalau kita memahami pada hadis yang kedua ini, berarti boleh atau tidak untuk berpuasa. Kan ada kecuali istrihna disitu. Maka, ini dikembalikan pada masing-masing. Mau berpuasa juga boleh, tidak juga, juga boleh. Nah, para ulamak berbeda pendapat tentang puasa hari-hari tashrik. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, Bahwasanya, yang pertama tidak ada, tidak sah puasa pada hari tashrik. Kecuali bagi orang yang berpuasa pada haji tamat tu' dan kiram. Haji itu ada tiga. Yang pertama, tamat tu' adalah umroh dan haji bersamaan. Apa kebalik? Jadi, umroh dulu, kemudian baru haji. Kalau kiram, umroh dan haji bersamaan. Kalau ifrat, haji saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tidak sah puasanya secara mutlak. Entah itu dalam keadaan haji tamat tu' ataupun kiram ataupun ifrat. Kemudian yang ketiga, Jawaz suamuhunna latamatu'i wal-qiram. Puasanya sah, boleh. Entah itu karena haji tamat tu' ataupun kiram. Nah, di antara tiga, Pendapat ini mana yang sahih, harum. Tidak, tidak boleh. Berarti pendapat yang kedua. Tidak boleh puasa secara-secara mutlak. Kemudian hadis yang selanjutnya, 560. Wa'an Abi Hurayrata radiyallahu anhu, Anil Nabiya sallallahu alaihi wa sallam, Ma'al, La takhussu lailatal jum'ati bi'qiyamin, Min bayni, Min bayni, Min bayni, Wa la takhussu yawmal jum'ati bi' siyamin, Min bayni al-ayyami, Illa an yakuna fiyusawmi yasummu ahdikum muslim, Rawa muslim. Kemudian, Yang selanjutnya, Karena itu berkaitan. Wa'an Abi Hurayrata radiyallahu anhu, Kala, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, La yasumanna ahdikum yawmal jum'ati, Illa an yasumma yawman qabla, Awa yawman ba'adha, Mutafakun alaihi wa sallam. Nah, dua hadis ini, Hadis dari Abu Hurayrata, Janganlah kalian mengkhususkan malam jum'at Dengan sholat malam daripada malam-malam lainnya. Dan janganlah kalian mengkhususkan hari jum'at Dengan puasa daripada hari-hari lainnya. Kecuali puasa tersebut bertepatan dengan puasa Yang biasa dilakukan oleh seseorang di antara kalian. Nah, hadis ini, Menjadi dalil bahwasannya apa? Kita tidak boleh mengkhususkan malam jum'at Dengan sholat malam yang lain. Jadi, dalam seminggu itu sholat malamnya cuma Malam jum'at saja. Nah, ini tidak dimolehkan. Walau Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sholat saja tidak boleh, Apalagi selain sholat. Saya tidak boleh menyebutkan di depan kamu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa yang saya tidak menyebutkan di depan kamu. Tapi ini kan gajit, Pak. Iya, Soh. Cuma kadang kita ketemu dengan jamaah Atau orang-orang yang belum bisa menerima ikhtilaf. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengkhususkan hari jum'at itu dengan puasa. Nah, kemudian ditakit lagi dengan hadis yang kedua. Hadis yang kedua itu, Bahwasannya, Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Kalau mau puasa jum'at, Maka harus ada sebelum atau setelahnya. Entah itu hari Kamis, Atau hari Sabtu. Intinya tidak diperbolehkan hanya untuk hari Jum'at. Kenapa? Ya'umul Jum'at ihuwa afdalu ayyamin usbu' Karena Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Afdalu ayyamikum ya'umul Jum'at. Hari-hari kalian yang paling utama itu adalah hari Jum'at. Fayaumul Jum'at ihuwa'idun muslimin al-usbu'i Maka hari Jum'at itu adalah hari Jum'atnya kaum muslimin minggu-mingguan. Nah, dikembalikan tadi pada kaedah apa? Tidak dibolehkan ya'abah berpuasa pada hari Jum'at. Kemudian hadis yang selanjutnya. Hadis 562. Jum'at itu 61. Satu ya? 561 lho. Sudah itu? Sudah. 60? 561 sudah. Nah, kan 561. Bukan 62. Oh, tapi sudah saya bahas itu yang 561. Iya. Nah, makanya tadi di penjelasan saya ada redaksi kemudian ditakitkan lagi dengan hadis yang kedua. yang sudah dipahas itu yang sudah dipahas. Bukan. habis kalau kita minum dulu hadis 562 jika telah sampai di pertengahan syaban maka janganlah kalian berpuasa ini hadisnya taif taif taifnya karena al-hadis istangkarahu Imam Ahmad jadi hadis ini diingkari oleh Imam Ahmad maksudnya adalah beliau mengatakan hadis ini mungkar kenapa? karena li'annahu taqorra dabihil ala ibn abdurrahman karena al-ala ibn abdurrahman bersendiri dalam meriwayatkan hadis ini dia termasuk dia termasuk rejalnya muslim waqal al-hafidh ibn hajar al-askalani di dalam taqrib beliau mengatakan al-ala ibn abdurrahman ini soduk sebenarnya bisa dipercaya warubah ma'waham tetapi kadang-kadang dia waham waham itu setengah dari lupa makanya perawi yang lupa itu kebanyakannya ditinggalkan hadisnya karena kalau dia lupa maka tidak mungkin dia bisa menyampaikan hadis itu secara sempurna orang lupa contohnya al-imam al-jasos al-imam al-jasos rahimahullah ta'ala itu setelah beliau kebakaran maktabahnya itu banyak yang lupa sehingga para ulama setelah itu para ulama ahli hadis tidak menerima hadisnya dari beliau karena du'iful apa namanya akal untuk bayangin maktabah kebakaran itu semewa apa se hartakan paling berharga bagi seorang ulama atau talib nah kemudian hadis yang ke 563 jadi kalau hadis yang sebelumnya tadi tentang hari Jumat itu maka apa ditambah sebelum atau setelah setelahnya hadisnya hasan hadisnya hasan janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang telah diwajibkan atas kalian jika salah seorang dari kalian tidak mendapat dikecuali hanya kulit anggur atau ranting pohon maka hendaklah ia mengunyahnya nah ini hadisnya hadisnya hasan dari soma binti musrim diantara juga nama-nama yang salah penggunaan adalah huda huda itu di dalam bahasa Arab itu adalah nama perempuan su'ad itu adalah nama perempuan ini hadisnya hasan jadi Nabi SAW tidak memperbolehkan kita untuk menghususkan puasa pada hari Sabtu kecuali kalau memang kita terbiasa puasa Nabi Daun kemudian pertempatan dengan hari hari Sabtu ada pun hadis yang selanjutnya itu baik hadis Ummi Salama radiyallahu anha anna rasul allahi salallahu alai wassalam akana akhfar ma'yasum minal ayyami yung musab wa yung al-ahab wa kana yakul innahuma yawma idin dil musyrikin wa anna uridu anu khalifahum akhwarjul nasai wa sahah ibn khuzimah wa hadha lah jadi ini hadis yang daif dikarenakan adanya rawi yang majhul ya rawi yang majhul wa qad du'afahul isnad abdul haq al-ishbili dan salat daripada hadis ini didaifkan oleh abdul haq al-ishbili li wujuti man layu arfu haluh fisanadihi yang tidak diketahui biografinya pada sanat sanat tersebut kemudian hadis yang selanjutnya juga daif juga dari Abu Hurairah anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam naha an yawmi sawmi yawmi arafah bi'ar bahwa nabi sallallahu 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 telah melarang berpuasa pada hari arafah bagi orang yang berada di arafah tetapi yang sahih memang yang namanya orang yang sedang bermukuf di arafah itu memang tidak diperbolehkan untuk berpuasa ini secara khusus untuk yang yang berhaji yang di arafah yang berhaji maka tidak ada kewajiban bagi dia ataupun sunnah juga untuk tidak tidak berpuasa tetapi kalau orang yang di luar arafah maka disunahkan untuk berpuasa sebagaimana hadis nabi sallallahu alaih dalam riwayat muslim puasa pada hari arafah itu aku berharap kepada Allah untuk menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan kemudian hadis yang terakhir dari saum taqawah tidak dianggap berpuasa bagi orang yang berpuasa selamanya sampai mati wali muslimin menhadithi abu qatada dalam riwayat muslim dari hadis abu qatada radhiallahu anhu billah dillah sonah walafkar yang dimaksud dengan somal abad somul abad itu adalah tidak berpuasa dan tidak pula berbuka tetapi disini somul abad dari abdullahi bin awal dengan riwayat mutafakun ilai alaih itu adalah dia berpuasa tetapi selama-lamanya sampai mati ini tidak boleh rasulullah sallallahu alaihi wassalam saja mentahati apa yang telah diberitahkan oleh Allah yaitu berupa puasa ramadhan ramadhan itu saja kadang 30 kadang 29 walaupun yang terbanyak adalah 29 nah ini ada orang yang merasa lebih hebat daripada rasulullah sampai matinya dia berpuasa masya Allah dia lebih hebat dari rasulullah sallallahu alaihi wassalam nah baik ada pertanyaan apa nah di hadis 559 apakah kalau terjadi jamah hadis tidak melakukan lima 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 sembilan apakah kalau terjadi jamah tidak melakukan hurban potong ada juga kan mereka kebanyakan orang miskin kalau kita sekarang alhamdulillah mudah disana itu tahun 2012 ketika saya berhaji itu kotor Allah saya salah jalan seharusnya setelah lempar jamroh yang kedua yang ketiga itu saya saya jalan ternyata langsung ke Azizia 15 km salah jalan 15 km ke arah Masjidul Haram 15 km lumayan jauh nah akhirnya saya bertanya kepada jalan kaki iya jalan kaki jalan kaki gak bisa naik bis naik motor gak bisa sepeda gak bisa skuter gak bisa skateboard juga gak bisa mau apa iya nah kaptar Allah waktu itu setelah itu saya bertanya kepada Shaykh Khaled al-Musleh eh Shaykh Khaled al-Musleh rahim salah satu murid Shaykh Huthayman rahimah Allah akhirnya dia mengatakan antum harus membayar dam bayar dam itu adalah satu ekor kambing murah 700 300 alhamdulillah sudah bisa bayar bayar dam alhamdulillah nah nah contoh kalau ada pertanyaan kalau ada pertanyaan berarti semuanya sudah paham alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan pembahasan yang kedua ini saya ambil dari kutat kecil yang judulnya adalah berislam ala para salaf sebelum kita lanjut kita masuk ke pembahasan mahuwal islam apa itu islam ada yang bisa jawab itu artinya mahuwal islam kalau antum sering hadir di kajian usul falafah insya Allah antum akan menemukan sebelum bab akhir terlebih lagi kalau antum sudah sering menamatkan membaca usul falafah kata shaykh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah al-islam huwa al-istislam lillahi lillitawheed wal-inqiyadu lahu bita'ah wal-bara'atu minashirki wa'adam itu kata shaykh Muhammad bin Abdul Wahab al-Qa'imah rahimahullah bahwasannya mengatakan al-islamu al-istislamu lillahi bitawheed berserah diri kepada Allah dengan mentawheedkannya wal-inqiyadu lahu bitawah dan meminta pertolongan kepada Allah dengan ketaatan menjalankan menjalankan ketaatan wal-bara'atu minashirki wa'adam kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya itu adalah pengertian daripada al-islam adapun yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadis Jibril hadis yang kedua di Arba'in Awawi itu adalah rukun dunia islamu ala khamsin syahadati al-la ilaha illallah wa'anna muhammad al-rasul allah wa'iqanus salah wa'ita'i zakat wa'islamu wa'amadana wa'atahu jalbayta manistata'a manistata'a ilayhi sabillah nah disini syaykh mengatakan bahwasannya yang namanya islam itu al-istislam sesuai dengan nama namanya atau kita maknainya dengan bahasa Indonesia islam itu adalah selamat makanya orang-orang yang masuk islam beragama dengan agama islam itu mereka akan selamat di dunia dan di akhirat siapakah yang menjamin akan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat Allah kalau karanya apa diantara syarat islam itu adalah saling memberikan saat salam assalamualaikum minimal belum jangan dijawab nah kemudian kita masuk ke dalam pembahasan siapakah salaf sebenarnya ini sudah kita bahas di buku kita mulia dalam manhan salaf tetapi yang namanya ilmu itu harus diulang-ulang di muroja'ah salaf adalah asal kata dari salafah yaslufu salafan artinya telah lalu asalafu asalifu asulfatu bisa bermakna sebuah jamaah jamaah yang telah lalu salam juga berarti orang yang mendahului anda antum termasuk salaf saya abu tori juga salaf saya begitu baik bapak maupun orang-orang yang terdekat yang lebih tua dan lebih utama karena generasi pertama dari umat ini dari kalangan tabi'im disebut dengan salafu salaf makanya syekh ibrahim ma'ruh di harfiqah Allah ta'ala di dalam kitab di mawkif ahlu sunnah wal jamaah wa'idha utliqas salafu fahumus sahabah apabila yang dimutlakan kata salaf itu adalah para sahabat sebagian mereka mengatakan sahabat dan tabi'im kemudian secara terminologi salaf adalah para sahabat tabi'im dan semua yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat dari kalangan yang disepakati oleh para ulama akan kesolehan dan kesucian mereka serta belum pernah tertuduh berbuat bid'ah maupun yang mukafirah atau mufassirah perihal tentang mut'aham atau tertuduh saja ini kadang membuat seseorang itu untuk tidak layak diambil ilmu saya ceritakan saya ceritakan sebuah cerita yang sebenarnya ini menurut saya ini sangat menyedihkan Sheikh ini saya kenal dengan baik Sheikh ini terkenal dan bukunya beliau itu sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia jadi beliau itu termasuk salah satu pendiri dari kantor dakwah Jaliyat di Saudi Arabia itu kantor dakwah itu sangat banyak sekali diantaranya kantor dakwah Jaliyat saya bekerja di kantor dakwah Jaliyat ini 2 tahun 3 bulan 2 tahun 3 bulan nah beliau termasuk salah satu pendiri itu bersama bersama kakak beliau Sheikh Abdul Aziz Abu Hijri dan beliau telah menulis sebuah buku tebal sangat tebal sekali dan itu pembahasannya sangat bagus sekali untuk kita jadikan sebagai marwaj di dalam pembahasan apa namanya pembahasan pembahasan Ebu Syair karena ada Tauhid pembahasan tentang akidah kemudian pembahasan tentang fikir juga akhirnya apa beliau mutahan tertunduh dan saya tanya kenapa tertunduh itu ternyata orang yang menyampaikan tentang berita beliau tertunduh itu tidak bisa menyampaikan secara secara sempurna akhirnya beliau sudah setelah itu tidak menjadi direktor daripada Maktab Jaliyah lagi padahal selama 8 tahun ketika beliau mulai dari membahas Maktab Jaliyah sampai beliau tertunduh ini tidak pernah sama sekali mengambil gaji padahal beliau yang merintis di bawah kementerian Saudi Arabia tidak pernah kalau seandainya diruahkan itu satu bulan 15 juta sebulan seharusnya berdasarkan makna ini salaf adalah ungkapan untuk seseorang dan ungkapan untuk sebuah manhaj pada asalnya salaf adalah para sahabat tabi'in tabi utabi'in yaitu mereka yang hidup di generasi yang paling utama ya al-Qurunu asalat al-Qurunu al-Mufatullah tiga generasi yang utama tiga generasi awal inilah yang disebut dengan salafus salih orang-orang terdahulu yang salih mereka lah tiga generasi utama yang terbaik dari umat ini sebagaimana sabda Rasulullah salallahu alaihi wasalam khairul nasi karni sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku karena ada Rasulullah segala sesuatu yang mereka tampak musyil tidak paham maka mereka langsung kembali kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam mereka betul-betul hidupnya berada di bawah bimbingan Rasulullah guru besarnya adalah Rasulullah madrasahnya adalah madrasah nabawiyah sehingga mereka lah yang menjadi baroma terutama bagi kita kalau kita ingin mengetahui Islam secara benar dengan memakai melaksanakan manhajnya mereka dalam memahami Al-Quran dan Sunnah kemudian manusia yang hidup pada masa berikutnya kenapa? karena mereka belajar kepada para sahabat kemudian manusia yang hidup pada masa berikutnya kemudian maksud berislam dengan cara para salaf yang dimaksud berislam dengan cara para salaf adalah cara mereka memahami satu sumber ajaran Islam dan cara mereka mengamalkannya dua jadi sebelum kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dengan sebaik-baiknya kita tahu harus tahu bagaimana para sahabat r.a. memahami naf-naf tersebut dan mengamalkannya oleh karena kedua ini kaedah inilah yang akan kita bawa sampai mati ketika kita sudah mengenal mangan salaf ini akidah al-sunnah wal-jamah ini maka kita bagaimana cara memahami Al-Quran dan Sunnah maka disinilah barometer utama kenapa banyak sekali 73 filqah yang Rasulullah s.a.w. sebutkan itu yang satu itu dijamin masuk surga yang lainnya terancam merahka dan bahkan memang sudah dicap oleh Rasulullah termasuk ahli ahli neraka dikarenakan salah memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi s.a.w. jadi dua ini adalah potokan utama bagaimana para sahabat memahami Al-Quran dan Sunnah kalau sudah memahami bagaimana cara mereka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah makanya ketika kita mendapatkan dalil itu dari Al-Quran dan Sunnah nah kita kembalikan bagaimana para sahabat memahami kemudian mengamalkannya nah disitulah baru kita disebut dengan manhad salaf kalau Al-Sunnah wal-Jamaah itu masih umum hatta orang-orang Syiah pun juga mengatakan saya Al-Sunnah wal-Jamaah tetapi kalau manhad salaf mereka sangat alergi ini meliputi hasil kesimpulan mereka dalam masalah akidah hukum dan lainnya dan bagaimana cara mereka mengambil kesimpulan tersebut juga cara mereka mengimplementasikan merealisasikan kesimpulan pendahulu mereka pada waktu tempat dan pelaku yang berbeda makanya akidah Al-Sunnah wal-Jamaah itu mereka mendapatkan dari Al-Quran Al-Sunnah para sahabat para tabi'in tabi'u tabi'in kemudian imam yang empat sampai kepada kita mereka itu tidak akan pernah berbeda pendapat masalah manhad dan akidah contoh seperti iman 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 itu apa? sebagian mereka mengatakan sebagian mereka mengatakan iman itu niyatun koulun wa'amal sama nah kalau kita mencari pendapat mereka ketika kita tanya dimana Allah mulai dari sahabat sampai setelah para sahabat atau para tabi'u tabi'in wafat atau sampai pada zaman kita mereka akan kita temukan mereka mengatakan Allah itu di atas arsh di atas langit bukan dimana mana tempat seperti itulah ya kaedah yang turun temuk temurun seperti definisi salaf yang dikebukakan oleh Al-Qasyani salaf adalah generasi awal yang mendalam ilmunya yang mendapat petunjuk sesuai petunjuk nabi yang menjaga sunnah nabi yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya yang terpilih untuk menegakkan agamanya ikan atau din yang diribuai sebagai pemimpin umat yang berjaya di sabirilah dengan benar-benar jihad yang berkonsentrasi untuk menasihati dan memberikan manfaat kepada umat yang menyerahkan diri mereka sepenuhnya untuk memperoleh ribu ilahi yang telah dipuji oleh Allah dalam kitabnya maka wajiblah mengikuti apa yang dilukihkan dari mereka berupa ilmu dan mengikuti amalan yang menjadi peninggalan mereka serta wajib memintakan ampunan untuk oleh mereka Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada kita di dalam surat apa itu Muhammad Rasulullah eh bukan dalam ayat ini ada rejaksi sabakuna bil iman yang telah mendahuli kita dengan iman siapa mereka sahabat Abdul Hassan menambahkan salaf adalah mengikuti sahabat pada ucapan dan amalan mereka dan pada apa yang mereka takwilkan nah disini takwil disini maksudnya adalah tafsir dan disimpulkan dalam ijtihad mereka Muhammad bin Abdul Wahad di Al-Nasri juga menyebutkan siapa saja yang beriltisan dengan akidah dan fikih para imam salaf soleh makanya makanya kita dapati banyak sekali fikih-fikih yang bersumber dari para salaf soleh contohnya fikihnya Atta' bin Abil Rabbah Atta' bin Abil Rabbah ini diceritakan dalam biografinya ini ini adalah salah seorang budak hitam yang budak hitam kemudian hitungnya pun tidak lebih besar dari kacang tetapi beliau adalah salah satu daripada ahli fikih salah satu dari delapan ahli fikih Mekah dan beliau adalah salah seorang ulama imam besar ya tabi'in yang didatangi oleh Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan Masya Allah muridnya adalah seorang raja imam besar oleh karanya kalau Allah menghadapi kepada seorang hamba untuk memuliakan dengan bagaimanapun fisiknya kun faya kun jadilah maka dia jadilah maka ia bisa dinisbarkan kepada salaf itu makanya kalau Anton melihat di dalam kitab-kitab fikihnya para sahabat itu maka para mu'alif mengatakan inilah fikihnya para sahabat atau di dalam ikhtilak para ulama sering kita mendapatkan ini yang dipilih oleh misalkan Ibn Mas'ud As-Subir Ibn Lawam yang dipilih oleh Abu Bakar dan seterus dan seterusnya walaupun terbentang jarak dan waktu yang jauh antara dirinya dengan mereka makanya bolehnya kita menisbatkan nama kita dengan As-Salaf As-Salafi Al-Athari dan seterusnya nah sebaliknya siapa saja yang menyelisi iman haj mereka maka tidaklah bisa dirisbatkan kepada Salaf makanya para nabi yaitu Rasulullah dan para sahabat itu Salafus Soleh kalau Abu Jahal dan lain sebagainya itu adalah Salafat Talih Talih Beda Sab dan Ta Kalau Salih itu adalah baik kalau Talih itu rusak Beda Ta dan Salih Beda satu titik saja juga jauh artinya A'udhu Billahi Minha Shaitani Ar-Rajim ada titiknya Bismillahirrahmanirrahim ada titiknya enggak enggak ada maknanya jauh sama sumur saking jauhnya sumur sampai 20 meter kan dan seterusnya nah walaupun dia hidup dan tinggal di waktu dan tempat yang sama dengan mereka maka tidak jadi disini yang menjadi barma terutama adalah mereka kalau sezaman dengan mereka itu para salam itu adalah bermanhaj dan berakidah dengan mereka sama kemudian masih semangat ya masih masih sampai seri ya baru badan untuk ada hak untuk istri ya ya monggo yang mau mopi dulu monggo nah mengapa harus sesuai dengan cara para salaf nah memahami dan mengamalkan islam haruslah dengan cara para salaf harus disini maksudnya adalah wajib hukumnya tidak boleh tidak sehingga maknanya adalah jika seseorang memahami dan mengamalkan islam dengan cara mereka maka akan terjadi kebenarannya dan memasukkannya ke jannahnya jannah Allah subhanahu wa ta'ala makanya ya kalau pada zamannya sahabat maka seseorang mengatakan saya muslim itu cukup boleh tapi kalau zaman sekarang cukup tidak tidak cukup terlebih lagi majusi qadariya atau qadariya dan kata rasulullah sallallahu alaihi sallam majusul hadil umat qadariya itu adalah majusinya umat umat ini mereka juga mengatakan saya muslim makanya apa mengatakan saya muslim saja pada zaman sekarang tidak cukup apalagi kalau ditambah dengan saya muslim insyaallah malah ragu-ragu dia jadi muslim tidak namun jika dengan cara yang disukai dan dikehendaki hawa nafsunya maka pasti akan terjadi berbagai penyimpangan dan berikutnya akan terancam dengan dosa yang memasukkan perlakunya ke neraka wal nah ini adalah tolak belakang antara yang apa namanya bermahas dengan para sahabat dan tidak dengan bermahas salah apalagi ketika melihat realita perbecahan umat saat ini faktor determinan penyebab terjadinya perbecahan itu adalah penggunaan framework atau manhat yang salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah makanya manhaj itu sudah mencakup semuanya termasuk akidat hatta fikir itu juga sama fikirnya alimah masyafiri rahimah Allah pernah di penjara kemudian di rantai dan sebagainya gara-gara masalah fikir juga gara-gara masalah fikir nah meski sumber dan bahannya sama namun karena cara pengolahannya salah dan berbeda-beda maka hasilnya pun tidak sebagaimana yang diharap diharapkan padahal apa manhatnya sahabat masih ada masih ada sampai salah dalam arti bahwa manhat tersebut tidak berhak menjadi metodologi untuk memahami Islam makanya para ulama mengatakan untuk memahami Islam kita butuh ilmu tua maksudnya apa manhatnya para sahabat itu yang suai nah kalau masalah perkembangan dengan disesuaikan dengan perkembangan zaman maka tetap yang namanya basicnya itu jangan sampai salah atau jangan ditinggal ditinggalkan makanya ada kaedah usul yang lain itu yang itu disesuaikan dengan perkembangan zaman contoh masalah infus kan dulu zamannya wasulun gak ada infus itu nah sehingga para ulama disitu berbeda pendapat dengan ijtian mereka tetapi mereka tetap kembali kepada Al-Quran dan sunnah karena asalnya mereka seperti itu kembali kepada Al-Quran dan sunnah itu yang namanya disebut dengan Islam Moderat Islam Moderat bagaimana Islam Moderat itu tidak meninggalkan manhadnya para sahabat dalam masalah manhad kalau fikir itu memang apa tetap yang lama itu dipegang dengan erat dengan dasar dasarnya tetapi juga tidak apa tidak ketinggalan dengan zaman itu yang namanya Moderat kalau istilahnya pesantren tradisional Zewa Timur itu adalah Allah istilahnya adalah saya lupa yang awalnya itu jadi tetap apalah tetap dengan contoh yang lama tetapi juga mengambil sesuatu yang lebih baru dengan yang lebih aslah saya lupa itu istilahnya nah semestinya Al-Quran dan Sunnah dipelajari dan difahami dengan pemahaman yang jernih dan benar menurut syari' membuat syari'at Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membuat syari'at Rasulullah yang telah membuat syari'at dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tetapi kadang manusia dalam menjalankan syari'at kejuannya itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul Rasulnya contoh berjirbab sampai sekarang kalau Antum perhatikan itu yang namanya jirbab itu sudah banyak tutorial ratusan tutorial pernah saya melihat seorang penyanyi dia sudah berkerudung tetapi kerudungnya ini dibuat macam-macam tidak hanya sekedar warna-warni dari kerudungnya tetapi dibuat rambut palsu dia berkerudung tetapi dibuat rambut palsu entah itu warna merah atau itu dikepak atau dia berjirbab tetapi pakai anting antingnya dikeluarin kalau dia sebagai pertanda kalau dia berantin maksudnya seperti itu padahal tutorial hijab jirbab dari Allah itu sangatlah sederhana yang penting menutup kepala sampai kaki itu dengan selesai sudah itu Masya Allah ditambah dengan make up dan lain sebagainya ditambah dengan ornaman-ornaman terus dikasih pot dikembang dikasih buka matahari itu itu menyelisi ketahatan yang dibarengi dengan kemaksiatan seperti itu atau untuk kaum ekwan ya kaum ekwan belanja untuk kaum gamisnya itu di distro beli versinya juga di toko distro ya sama aja supaya abang gak gaya seperti itu sebab jika tidak meski landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah maka jika konstruksi metodologi yang dipakai dalam memahami keduanya terlampau rapuh bukan mustahil hanya akan mengeluarkan kesimpulan konsep serta pola berfikir dan beramal yang keliru rapuh hanya akan berlandaskan simpulan simpulan rasio dan pengalaman empiris yang seringkali bersifat relatif dan sementara disamping bandensi nafsu yang turut campur tangan nah disinilah akhirnya apa syariat islam itu rusak syariat islam itu rusak jelas hal ini berbahaya pertama karena mereka sama-sama mengaku menggunakan dalil-dalil syari seperti orang-orang liberal orang-orang liberal mengatakan saya juga melakukan perubahan perubahan kata mereka sehingga akan dianggap benar padahal salah-salah kedua karena sesuai dengan hal nafsu sehingga meskipun tahu bahwa hal itu salah hati akan cenderung untuk mengambilnya dan bahkan membelanya maka dapat kita saksikan perselisihan dan perpecahan antara sesama umat islam kian hari kian dan ini yang sudah terjadi semakin semarang dengan terus menjamurnya kelompok-kelompok dengan faham beda'ah aliran islam kiri makanya islam itu kata rasulullah s.a.w. ya'alu wala yu'la alaih islam itu sudah tinggi dan tidak ada yang menyaingi ketinggiannya kemudian kemudian dirusaklah dengan islam liberal islam musantara islam panjang iya islam kiri islam tengah dan lain sebagainya islam itu cuma satu ya islam itu saja semakin semara dengan penyembah hawan aso ataupun golongan yang secara landasan ilmiah syar'iyahnya lemah namun memiliki sikap antipati yang tinggi terhadap kelompok yang berbeda maka menyamakan manhaj dalam memahami dan mengaplikasikan kedua sumber hukum islam yaitu al-quran dan as-sunnah adalah merupakan sebuah kenisjayaan dan keharusan dan manhaj salaf adalah solusi jawabannya dan itu kita bisa temukan jawabannya dimulia dalam manhaj salaf kalau tidak salah pada halaman 390 lebih yang pernah saya tunjukkan pada antun bahwasannya apa masa depan islam itu terdapat dalam manhaj salaf sebagaimana kata alimah malek rahimah lom yasluha akhiru halil umah illa bima seluha awal berkara umat ini tidak akan baik kecuali kalau mereka kembali kepada urusan pertama mereka yaitu para sahabat nah klan ini bukan tanpa alasan manhaj salaf adalah sebuah manhaj yang secara syar'in memiliki aspek hudjiyat ya hudjah ya atau autentitas yang kuat dan juga secara logika merupakan manhaj yang bersih karena sangat dekat dengan sumber sumber islam makanya kalau tidak ada dalil mereka itu tidak akan berbuat apapun itulah cara berpikir sederhana mereka kalau ada dalil kemudian ada para sahabat yang memahami dan mengamalkannya kita mengamalkan sesuai dengan apa yang sahabat amalkan itulah yang disebut dengan sunnah sahabat atau khulafau roshidun kalau tidak ada ya sudah selesai begitu sederhananya dalam beragama perlu kita singgung kembali manhaj salaf secara definitif manhaj salaf adalah sebuah metodologi dalam memahami Al-Quran dan sunnah warisan tiga generasi pertama yaitu para sahabat tabi'in dan tabu'at tabi'in artinya dalam menafsirkan atau menawilkan atau mengamalkan serta memusikah binasulah syari'in tiga generasi ini menjadi referensi utama yang sama sekali tidak boleh diabaikan dalam manhaj manhaj ini referensi utama ya makanya setelah Al-Quran dan sunnah adalah pemahaman para sahabat ada beberapa alasan fundamental dan mendasar kenapa manhaj inilah yang harus diterapkan dalam memahami dan mengamalkan Islam yang pertama adalah rita Allah telah terjaminkan atasnya dan murkanya atau selain selainnya Islam merupakan agama samawi ia datang dari langit dan sang maha pencipta alam ini kemudian disampaikan oleh salah satu malaikat yang bernama Jibril alaihissalam kepada Nabi dan Rasul Muhammad s.a.w. untuk disampaikan kepada umat manusia di seluruh penjuru'a alam maka sudah orang yang paling faham tentang Islam dan berikut cara pengamalannya adalah Rasul itu yang pertama yang dia utus yang Allah utus sebagai penyampai Islam itu sendiri kemudian para sahabatnya itu yang kedua yang merupakan objek atau penerima pertama kali dari Islam di Islam itu makanya Islam kalau mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah itu sudah tempatnya dan sudah benar prosedur prosedurnya nah bagaimana dengan kita maka prosedurnya kita adalah mengikuti para sahabat mereka itulah orang yang pertama kali masuk Islam maka para ulama mengatakan sahabatun itu ada tiga pertama Abu Bakar kedua Ali bin Abi Talim ketiga adalah Khadijah bintu bintu Khwaylin nah mereka ikhtilaf diantara ketiga mereka itu siapakah yang paling dulu masuk Islam akhirnya tidak ada kesepakatan yang jelas disitu akhirnya mereka berkesimpulan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan diwasa laki-laki adalah Abu Bakar kemudian dari anak anak-anak adalah Ali bin Abi Talim kemudian dari kalangan perempuan adalah Khadijah bintu bintu Khwaylin Radiyallahu Anhum Nah Wallahu'alam bersawad saya kira cukup semoga bermanfaat Amin ada pertanyaan Mereka yang belum mengerti dengan sunnah mengerti dan mengamalkan Tuhan yang Tuhan mengerti iya jadi betul jadi kalau 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 ngerti saja tanpa mengamalkan itu itu sebagaimana yang diseritakan oleh Ustaz bin Abdul Hakim tentang murid-muridnya Syekh Abdul Aziz bin Bas , Rahimahullah banyak sekali tokoh-tokoh sesat menyesatkan pada zaman Syekh Abdul Aziz bin Bas , Rahimahullah itu mereka bermajlis dengan beri Rahimahullah dan mereka tidak menampakkan akan apa namanya permusuhan mereka terhadap sunnah tidak menampakkan sama sekali tidak tetapi ya karena mereka tahu akan berhadapan dengan siapa gitu sebagai apa pembawa sunnah pada abad ini yaitu Syekh Abdul Aziz bin Bas dan kemudian ketika beliau Rahimahullah ta'ala baru muncul seperti Muhammad Surul bin Zain al-Abidin Salman al-A'udha atau Rahman atul Khalid kemudian Sabar al-Hawali dan lain sebagainya barulah mereka itu mengeluarkan apa yang ada dalam menurut mereka akhirnya pengetahuan mereka tentang sunnah itu bukanlah sunnah tentang manhaj tetapi hanya sebagai oh ini sunnah selesai sunnah tanpa mengamal mengamalkan sepeda tahu tahu saja seperti itu Allah ma'ala ya tentu saja kita selalu berdoa untuk kebaikan kamu kamu seringin nah yang lain kalau tidak ada kita syukurkan semoga bermanfaat dan syukur Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas manhaj dan al-fidah sunnah dan jamah sampai Allah menguafatkan kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh